yuk guys apa kabar kalian beli lagi bersama gue di channel desember yuk guys jadi pada hari ini kita bakal mungkin nge-review sedikit tentang origin of speed ya dan juga disini gue bakal menunjukkan beberapa update baru buat kalian dan tapi disini gue mau kasih tau kalian dulu bahwa si kamiku udah bikin versi inggrisnya jadi kalau kalian mau cek atau mau belajar inggris lebih kalian bisa langsung aja ke shikamiku ya cuma kemeng pas nonton sampai habis gue nonton shikamiku kan what are you talking about i don't understand guys gue ngerti-ngerti dikit sebenarnya oke jadi disini ada origin of speed sebentar guys gue coba nyalain lagunya tapi kalau ada lain-lain mungkin ya ada lain oke disini ada videonya guys kalian bisa nonton babak! babak! nap1 ru sto op keren banget jadi itu di beberapa video ini kalian bisa lihat bahwa ada sebuah orangnya orangnya lagi galau guys dia mau lompat atau enggak dia lagi bingung namanya ini adalah g-speed nanti gue bakal jelasin ini artinya apa ini adalah g-speed disini ada 4 racer ini kalau diceritain nanti gue bakal ceritain juga buat setiap orang punya karakteristik berbeda-beda ada alfa troi reno dan juga ada polaris nah ini balapan seperti biasa kita ya guys nah ini guys ya orangnya tiba-tiba di bawah ya gue nggak tahu kenapa ini kayak ninja guys nah ini ada 4 elemen ya guys ya ada api ada air ini ungu-ungu nggak tahu nih apa elemen apa ini ada tanah ya guys ya nah disini kalian bisa lihat nih kalau menurut sisi kami ku ya ini ada kristal nova terus ada mobil citrus dia nggak tahu ini kayaknya ini Scarlett Duke hahaha sotohi sekali saya lalu sini juga ada eh apa nih ya S lightning pada polaris karena nih dia ada gym musik festival begitu guys ya kurang lebih keren juga menurut gua nah disini ada beberapa latar belakang ya guys ya kalau kalian mau membuat sesuatu harus mempunyai latar belakang ya disini ada bacaan guys kalian bisa baca dahulu kalah sebuah meteor menghantar dunia speed ya dunia speed tuh kayak dunia speed drifter banget lagi tentuman itu membuka ratakan ruang dan waktu yang disebut hyperspace nah jadi eh meteor itu ngantem tiba-tiba membuat sebuah ruang dan waktu di yang disebut hyperspace guys angkat kalian bisa lihat seperti kayak dimensinya hyperspace racing ya kalau kalian bisa tiba-tiba ke portal lain nah gitu guys tepat di tengah dunia speed ini seorang figur misterius muncul di dunia speed membawa sesuatu yang disebut di speed jadi orang yang di belakang ini guys yang di background ini dia itu orang misterius tapi yang tadi gue bilang dia mau mau bingung guys nah dia membawa sebuah kotak-kotak tuh ya yang kayak rubik itu membawa membawa namanya g-speed ya dia membuka era baru dalam balapan empat depot lalu terlahir untuk mengembangkan potensi dari g-speed nah empat depotnya itu seperti kayak alpha terus kayak polaris lalu kayak Troy dan Renault dibagi dari g-speed ini guys bagaimanapun juga setiap dari mereka memiliki tujuan yang berbeda ya persaingan keras sentara mereka akhirnya membuat masing-masing depot merekrut balap-pembalap hebat dari seluruh dunia aja sedih kayak mungkin dari pembalap hebat di seluruh dunia itu adalah kita guys ya jadi kalian bisa milih nih kalian mau kalian mau pakai mobil apa nih jadi perusahaan mana gitu kan Troy Renault polis atau apa pada waktu yang sama mereka juga mencoba untuk mengungkap misteri yang dimiliki OJ oleh g-speed jadi mereka tuh mencoba untuk mengungkapkan semuanya ya oke di sini ada oke di sini ada world view-nya ada beberapa retakan hyperspace di sini ada bacaan juga guys nah ini muncul itu gara-gara adik luster itu ada bagian-bagian dari planet itu terkikis dan jatuh dari medan gravitasi guys ya suatu hari bagian dari gluster jatuh dan menjadi meteor yang menghantam laut di di tengah dunia speed dampak besar kehancuran dan kehancuran di seluruh dunia dan bahkan membetul hyperspace visur ya visur tuh seperti kayak apa ya tanah-tanah keluar-keluar gitu ya kalau lupa ya di zona tabrakan hingga saat ini hyperspace visur masih menjadi misteri terbesar di dunia semua orang hanya tahu bahwa hyperspace visur terhubung ke dimensi yang lain lalu sini ada legendary racer ini yang tadi guys yang tidak terlihat ya orangnya ini adalah legendary racing guard yang pada kejadiannya menginspirasi banyak orang untuk berlari ke profesi balap ya kan kita main cepet aja guys ya nah piyai company ini adalah sebuah produsen mobil terbesar di dunia speed sebelum legendary racing guard tuh menghilang dia menyerahkan g-speed ke perusahaan ini guys jadi rubiknya itu diserahkan kepada perusahaan pi company namun kema kemajuan penelitian pada g-speed berjalan cukup lambat tanpa hasilnya signifikan para peneliti kemudian menunjukkan cara untuk membagi g-speed dan dengan kemen demikian membelah menjadi dua bagian kemudian datanglah pembentuk reno heavy industri untuk berfokus pada penelitian salah satu fragment g-speed jadi itu kayak itu menurut gua cuma nih speed nih dulunya tuh hanya berkonsentrasi pada piyai company sebelum terbang jadi empat bagian kelanjut nah ada rubik guys ya kubus misterius ini berasal dari legendary racing guard dikabarkan angka menjadi teknologi maju dari dimensi lainnya mampu menciptakan teknologi balap terbaik kubus ini kemudian dinamai sebagai g-speed itu yang tadi gua bilang nanti 4 depotnya ada Alfa Polaris Troy dan Renault cuman nih Renault paling malas orang buat logonya kayak cuman Renault ditulis harus doang pakai font yang bisa dibilang ya piyai company dan Renault memiliki perkembangan besar dalam penelitian mereka tentang g-speed sayangnya para peneliti mulai berselisih karena perbedaan nilai dan tujuan mereka jadi dari Alfa Polaris ini tuh mereka mempunyai tujuan yang berbeda maka dari itu mereka ada perselisian tersendiri guys jadi g-speed kemudian dibagi menjadi empat bagian yang mengarah pada pembentukan profit for depot ya itu ada yang gua bilang ya 4 ini nggak bisa diganti nama dari piyai company teknologi pembentukan g-speed kemudian di segel untuk semalamannya jadi piyai company itu membagi menjadi empat ini guys 4 depot ya singkat jadi yang ya kami bisa baca sendiri ya cepet ya musik festival juga kalian bisa baca coba baca sendiri di sini ada panduannya apa tuh namanya itu ada munich lokasi Open Kingdom pengetahuan adalah kekuatan jadi itu Alfa itu kayak menti teknologi gitu lalu sini ada Mira eh kekambing apa sih belum ini Polaris anjay kalau ini gua suka kenapa guys karena tuh dia di balapan demi cinta kedamaian yang kekuatan ya mana ada lagi orang balapan mencintanya luar biasa luar biasa kalau tro ini adalah kemenangan adalah segalanya cuma kontrol ini kayak menurut gua dia lebih karena mobil-mobil yang serem guys kayak Inferno gitu troi kan nah kalau Renault ini gua suka guys kenapa kena barbar sekali deh mobil-mobil itu kayak mobil-mobil gede gitu guys kalau Renault ini yang terakhir itu itu udah es Renault ya itu mobil Renault Oke lanjut nah nih kalian coba baca sendiri-sendiri aja nih kalian coba bisa paus ya guys ya paus ya oke deh lalu the racer sini yang ini gua bakal coba kasih lihat situs aja situs itu ntar tinggal Nova 2 ya guys ya jadi kalau kalian diatas Nova 2 berarti kalian diatasnya terus oke jadi mungkin itu aja dari websiten gua langsung lanjut ke dalam gamenya game speed drifter kiki speed ya biar lebih gampang aja jadi sini gua udah download beberapa video itu ada kayak dia punya apa bisa dibilang ya kayak video tentang setiap masing-masing perusahaan gitu ya kita bakal coba lihat aja guys ya langsung yang pertama guys ya di sini ada alpha let's go apa ini kok apa tuh dikara teknologi teknologi jadi dia tuh kayak loh keren gitu sih Oke lanjut lagi ES kita ke mobil lain Nah inienok него kita bakal coba cekelnwat sih Hai Hai ini Hai di enggak Rp main sudah Polaris kita bakal coba lihat Polaris ini adalah yang kalian sering suka ya guys yang banyak kemana ya bakal coba cek guys ya kabar dulu hai 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 ngomong-ngomong Polaris ya ya Trematroy gua ngomong-ngomong Polaris ya beneran bohong-bohong gua nah ada waktu nih guys Troy aja sih keren banget tuh merah-merah gitu kayak di full-diffle gitu kayak setan-setan gitu deh kok lama amat lo yang ini jenis juga sehari-hari sampai jumpa ya I just Oke lanjut aja di sini mungkin guys di bakal mengeluarkan mobil baru dulu dari dapet itu dari voucher gif kupon pakai voucher jadi mobil barunya itu adalah gini guys orange apa ini namanya itu orange apa gue lupa pokoknya ada orang-orang ya nah ini dia tuh gue pernah coba pakai mobil ini dulu dan rasanya tuh ya biasanya sih sebenarnya enggak terlalu enak juga jadi biasa-biasanya tapi buat kalian yang free player mungkin mobil itu salah satu mobil bagus Kenapa karena mobil ini atas tiga ranking dari equalizer menurut tuh virus jadi kalau kalian mau gaca ya bolehlah buat 3C karena mobil ini sedibilang pasifnya itu lebih bagus daripada equalizer yang cuman di awal doang tapi kalau kalian memakai map map yang pendek bagus sih pakai equalizer cuman mobil ini orang sini dia dari perusahaan Troy ya kan bisa lihat kenapa di pusat Troy karena bisa dibilang lumensi mobilnya oke semuanya guys dari mohon gua desember pen pada hari ini gua cuma baca berita dong sudah yang isi gua mau jelasin kalau kalian karena tisi kami kumahkan udah jelasin tentang bahasa Inggris ya gua bakal jelasin bahasa Inggris Indonesia nya mungkin nanti Ray juga bakal bikin gua nggak tahu nah ini mudutnya Oke semoga tegasnya gue surpen tinggi berbekan untuk video ini jangan lupa buat di-like subscribe udah sampai 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 selamat menikmati